Wah, memang enak ya, Nadom Imriti kalau didengarkan dan banyak variasi lagunya, apalagi dibawakan teman-teman santri putri Al-Amin, sudah cantik, hafalannya lancar, subhanahu wa'arham. Benar sekali Feb, kalau kamu tahu nih, kitab Imriti adalah kitab yang menjadi ciri khas seluruh pondok pesantren di Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama sekarang sedang gencar mengkampanyekan Islam Nusantara, bentar, Islam Nusantara, Arhan, kok Nusantara ya? Kalau kamu tanya Islam Nusantara, jawabannya sangat panjang sekali Feb, tapi gak apa-apa, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama sangat menghargai, sangat mengapresiasi, dan bahkan turut serta melestarikan budaya-budaya lokal Nusantara. Salah satunya adalah pelestarian lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan Feb. Oh, lagu kebangsaan ya. Arhan, ada satu lagu yang sangat menarik dari segi judulnya, yaitu Nyiur Hijau. Benar. Arhan, tahu gak apa itu Nyiur Hijau? Tahu lah, Nyiur Hijau adalah lagu karangan R. Maladi. Kamu tahu dia siapa Feb? Enggak. Beliau adalah mantan menteri penerangan tahun 52-59. Beliau juga mantan menteri pemuda dan olahraga tahun 64 dan 66. Dan yang paling fenomenal nih Feb, beliau ini adalah mantan ketua umum PSSI. Wah, hebatnya beliau, sudah menteri, pinter manajemen sepak bola, bahkan menciptakan lagu. Wah, hebat, beneran. Kamu penasaran dengan lagunya, Pak? Iya, penasaran. Nah, kebetulan Pondok Pesantren Al-Angin sekarang punya grup paduan suara. Dan kali ini akan menampilkan lagu Nyiur Hijau. Bagaimana? Aku kok penasaran, gimana ini? Iya, grup paduan suara Al-Angin yang akan menyanyikan lagu Nyiur Hijau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.